Aurel Hermansyah akhirnya mengakui dirinya dan Atta Halilintar berencana melangkah ke jenjang pernikahan. Pengakuan Aurel Hermansyah dekat dengan Atta Halilintar dan berencana melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kabar kedekatan Aurel Hermansyah dan Youtuber Atta Halilintar semakin serius. Aurel Hermansyah akhirnya mengakui dirinya dan Atta Halilintar berencana melangkah ke jenjang pernikahan. Putri Anang Hermansyah dan Chris Jayanti ini menyampaikan kedekatan mereka pada keluarga Atta Halilintar. Melalui kanal Youtube Tarik Halilintar, Aurel Hermansyah bercerita tentang Atta Halilintar dan dirinya. Adik Atta, Tarik Halilintar awalnya bertanya kepada Aurel Hermansyah bagaimana tanggapan Atta Halilintar ketika terjun langsung membagikan donasi. Sebelumnya, Atta Halilintar menggalang dana melalui kitabisa.com untuk pemberian APD di rumah sakit mengantar vitamin dan alat kesehatan pada masyarakat. Atta Halilintar terjun langsung ke lokasi untuk memberikan barang-barang pada warga. Melalui Instagram, Atta Halilintar berfoto bersama relawan dan memakai alat perlindungan diri. Aurel Hermansyah mengakui sempat khawatir ketika Atta Halilintar ikut terjun memberikan donasi. Kemudian, dia menyarankan Atta untuk tetap di dalam mobil ketika pandemi COVID-19 terjadi. Kemudian Tarik bertanya kedekatan Aurel dan Atta, apakah sampai ke jenjang yang lebih serius? Kakak kan dari awal pingin sama bang Atta serius. Tanya Tarik Halilintar, kakak kapan recan akan melangkah ke jenjang yang serius? Tambahnya, Aurel tertawa bahkan bercanda ingin kabur saat ditanya pertanyaan seperti itu. Aku tuh kalau bahas kayak gini kayak salting sendiri, kayak pengen kabur, beneran. Bukan kabur yang menghindar, ucap Aurel Hermansyah. Namun Aurel mengaku sejak awal tidak ingin berbacaran. Rupanya keinginan tersebut dirasakan oleh Atta. Ternyata abang juga gitu. Terus abang juga bilang, Iya aku memang orangnya sekarang memang serius. Terang Aurel Hermansyah. Abang juga dari awal, dari dulu kalau cari pasangan selalu serius. Kata Tarik Halilintar. Putri Anang Hermansyah itu mengaku ingin ke jenjang yang lebih serius dengan Atta. Namun rencananya harus tertunda karena ada pandemi virus corona menyerang Indonesia. Tapi cuma karena lagi ada corona. Musibah seperti ini? Yaudah kita gak bisa memaksakan. Gak mau memaksakan. Akhirnya yaudah. Kata Aurel Hermansyah. Tanpa sadar Aurel mengaku jika dirinya dekat dengan Atta dalam percakapan video call tersebut. Berarti sudah dekat banget dong? Berjelas Tarik Halilintar. Sudah dekat banget? Jawab Aurel malu-malu. Aurel menjelaskan tidak memaksa menggelar acara bahagia dalam waktu dekat. Dia berdoa semoga nanti rencananya berjalan lancar. Pokoknya aku selalu berdoa aja. Dan minta teman-teman berdoa semoga rencana ini lancar. Terus gak ada halangan lagi nantinya. Tutur Aurel Hermansyah. Maksudnya aku nanyain itu. Apakah rencana-rencana selanjutnya itu jadi terganggu dengan adanya musibah ini? Dengan situasi ini. Jelas Tarik Halilintar. Ya kan sekarang aja gak boleh ada keramaian. Gak boleh kumpul-kumpul. Jadi yaudahlah. Kita gak mau maksain. Ya kita berdoa aja. Respon Aurel Hermansyah. Tak hanya sekali. Tarik kembali menanyakan kejelasan rencana serius Atta dan Aurel. Berarti rencana itu sudah dekat. Kata Tarik Halilintar. Ya sudah ada omongan. Tapi ya mau gimana? Ujar Aurel Hermansyah. Tarik menjelaskan jika dia dan keluarga berkeinginan hubungan Atta dan Aurel dibawa ke jenjang pernikahan. Itulah berita yang datang dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Tarik menjelaskan jika dia dan keluarga berkeinginan hubungan Atta dan Aurelintar. Terima kasih. Terima kasih.